Pemirsa kegiatan Global Harmony yang digelar Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi menjadi ajang diaspora Indonesia di Riyadh berkumpul dan juga melepas keriduan. Beragam cerita menarik dibagikan para diaspora Indonesia yang telah tinggal dan mengadu nasib di Jazir Arab selama puluhan tahun. Nama saya Mutia Sahlan Besir, kerja di Riyadh, hari swedi, enggak seperti di Riyadh. Di sana cuma tiga bulan, enggak betah karena tidak seperti di Riyadh. Jadi akhirnya pulang ke Indonesia, balik lagi, akhirnya saya dilihat sampai sekarang ini. Makanan Saudi yang paling saya suka, jadi skirsan, kapsah itu yang suka, yang setiap hari dimasak sama merek. Kalau musim dingin, merasik. Nama saya Hendrak, kerja di Arab Saudi sudah 20 tahun. Pertama saya kerja di perubahan selama tiga tahun. Terus dikerja lagi di sekolahan selama tujuh tahun. Terus berindah lagi ke sekolahan yang sekarang saya kerja sepuluh tahun. Tapi ternyata setelah saya datang di Arab Saudi, Alhamdulillah. Orang-orang Saudi itu masyarakat baik semua. Makanan yang saya paling suka, menurut saya itu kapsah. Kehidupan saya di Saudi, Alhamdulillah, baik. Jadi hampir sama lah kehidupan saya di Indonesia sama di Saudi. Saya belajar bahasa Arab di Saudi. Sebelumnya saya enggak bisa bahasa Arab. Nama saya Yara, dari Indonesia. Saya di sini hidup bersama keluarga, saudara, sama suami juga. Saya di sini udah 20 tahun juga, bareng sama keluarga juga di sini. Di Saudi ini masya Allah, bikin nyaman, bikin tenang. Dan betah juga di sini. Pertama masuk ke Saudi, kita penasaran pengen, yang diutamakan pasti pengen ke Mekah gitu kan. Kesana juga saya sama suami, sama keluarga juga ke Mekah. Maaf, ngambil umroh. Alhamdulillah. Selama ini kita di Saudi, nyaman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.